Aplikasi smartphone yang mengatur nomor telepon dan mengidentifikasi asal-usul panggilan asing yaitu Husqol dituding telah menyalahgunakan data pribadi para pengguna mereka di Taiwan. Salah seorang pengguna menuding bahwa Husqol telah menjual data pribadi para pengguna ke divisi marketing dari setiap instasi bank ternama di Taiwan. Data-data itu kemudian dijadikan sebagai bahan acuan dari pihak bank untuk memberikan persetujuan pinjaman kepada masyarakat. Pihak bank menekankan, membocorkan atau melakukan transaksi perihal data pribadi seseorang adalah perbuatan yang sangat melanggar hukum. Perbankan dan institusi keuangan dalam negeri tidak mungkin berani melakukan perbuatan seperti demikian. Biro Perbankan menambahkan pihak perwakilan maupun ejen yang menghubungi warga yang tengah mengajukan pinjaman tidak memiliki keterkaitan dengan aplikasi Husqol. Dan hasil pembicaraan dari pihak ejen juga tidak akan mempengaruhi hasil audit bank terhadap proses keberhasilan pinjaman seseorang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!